Kabar buruk dari Nagita Slavina Istri Raffi Ahmed alami hal sama dengan Aurel Hermansa Istri Raffi Ahmed yang sedang hamil muda Tiba-tiba saja harus dilarikan ke dokter kandungan Ia pun sampai meneteskan air mata Memikirkan kandungannya yang masih sangat muda Ada masalah pada jabang bayinya Gejala yang dialami Ibunda Rafathar itu Hampir sama dengan yang dialami oleh istri Atta Halilintar Yaitu Aurel Hermansa yang akhirnya mengalami keguguran Nagita Slavina meneteskan air mata Setelah alami keram perut seperti Yang pernah dirasakan oleh Aurel Hermansa sebelum keguguran Bahkan istri Raffi Ahmed harus dilarikan ke dokter kandungan Untuk memeriksakan calon bayinya Sosok yang juga dikenal dengan sapaan gigi tersebut pun Kini mengkhawatirkan keadaan bayinya Lantas apa yang terjadi Dengan calon anak kedua pasangan artis kaya raya ini Diketahui bahwa sebelumnya Nagita Slavina Mengaku sempat mengalami keram perut Hal itu disebutnya lantaran terlalu lelah Dengan segala kegiatan yang cukup padat beberapa waktu terakhir Keluhan itu pun disampaikan oleh sang artis Pada saat diperiksa oleh sang dokter Bahkan saat bangun dari tidur Tiba-tiba Nagita Slavina Mengaku merasakan keram di area perutnya Apa yang dialami oleh Bunda Raffi Ahmed ini Melansir dari tayangan Youtube Ranz Entertainment Nagita pun menambahkan Dalam beberapa hari ini Dirinya mengaku banyak berkegiatan Oleh karena itulah keram perut yang dirasakannya ia Diduga lantaran kecapean Dalam kesempatan tersebut pula Dokter yang juga sembari menunjukkan Bagian-bagian tubuh dari sang calon bayi Dari mulai organ kepala atau otak Jantung, kaki Hingga tangan mungil terlihat jelas Lantaran diperlihatkan Sosok calon anak keduanya Nagita Slavina tak kuasa menahan air mata Hingga akhirnya tangis pun pecah Saat ditanya oleh dokter Nagita Slavina pun mengaku dirinya takut Dengan kondisi jebang bayi dalam kandungannya Dokter kemudian bertanya tentang apa Yang ditakuti oleh Nagita Slavina Rupanya Nagita sempat khawatir Dengan kondisi bayi yang ada dalam kandungannya Namun dokter memastikan dari hasil pemeriksaan hari itu Kondisi bayi dalam kandungan Nagita sehat dan normal Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.